Apabila Anda ingin belajar bercocok tanam, jenis tanaman hias media air dapat dipilih. Pasalnya, tanaman ini mudah untuk dirawat dan tidak memerlukan tanah sebagai media tanam. Tanaman hias air sendiri tak hanya dapat menjadi dekorasi yang menypercantik ruangan tetapi juga memiliki manfaat lainnya. Tanaman tersebut dapat berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan membuat udara di ruangan terasa lebih segar. Jenis tanaman hias media air juga beragam sehingga Anda dapat memilihnya sesuai dengan keinginan. Bentuknya yang cantik dapat menjadi dekorasi ruangan yang indah sekaligus menyejukkan. Jika Anda tertarik merawatnya di rumah, simak rekomendasi jenis tanaman hias media air berikut ini yang akan tumbuh sumbur meski tanpa tanah. 1. PILODENDRON Merujuk urban farm kolektif, tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di media air adalah PILODENDRON. Tanaman yang satu ini juga dapat hidup di segala kondisi cahaya. Anda dapat meletakkannya di dalam vas atau botol kaca di area yang terkena cahaya seperti dekat dapur atau dekat jendela. Bentuk daunnya yang unik juga dapat membuat ruangan makin estetik. 2. IVY Tanaman hias media air berikutnya adalah IVY. Tanaman merambat ini mempunyai bentuk daun yang unik dan dapat menyepercantik ruangan di rumah. Selain tampilannya yang menarik, tanaman IVY juga dapat membersihkan udara sehingga ruangan akan terasa lebih bersih. 3. SINGONIUM Selain dapat ditanam di media tanah, SINGONIUM juga dapat dirawat dalam media air. Dahunnya yang memanjang dan runcing di bagian ujung akan memberikan tampilan yang menarik jika ditempatkan di sudut ruangan. Anda bisa menempatkannya dalam botol kaca berisi air, dan meletakkannya di tempat yang terang agar tumbuh dengan subur. 4. KALAH LI LI Tanaman berikutnya adalah KALAH LI LI TANG memiliki tampilan menawan dengan bunga berwarna putih. Selain putih, warna bunganya juga beragam, ada ungu, hijau, oranye, hingga merah. Kalah lili dapat tumbuh di media tanah yang agak basah seperti lumpur dan bisa juga hidup di media air, seperti kolam atau dalam wadah berisi air. 5. SIRIH GADING Sirih gading merupakan tanaman hias merambat yang populer sebagai tanaman indoor maupun outdoor. Tanaman ini memiliki daun berwarna kuning cerah atau hijau pucat kekuningan. Tampilannya yang cantik membuatnya banyak digemari para pecinta tanaman. Apabila hendak membiarkan sirih gading di pot atau botol, Anda dapat memotongnya batangnya terlebih dahulu dengan panjang sekitar 20-30 cm. Terima kasih telah menonton!